Sebanyak 37 orang asal Makassar yang menggunakan visa ziarah untuk berhaji, ditangkap di Madinah, Sabtu, 1 Juni 2024, pukul 11 waktu Arab Saudi, WAS. Hal itu diungkapkan Konjen RI Jedayusron B. Ambarie usai kunjungan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKH, di Makkah. 37 orang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan di Madinah, 16 perempuan, laki-laki 21 orang. Dari Makassar, ujar Yusron, seperti dilaporkan jurnalis Kompas.com anggota media center Haji Hairina. Selain itu, pengemudi dan kenek busnya yang berasal dari Yaman pun ditahan. Mereka menyewa bus seharga 17 ribu rial. Menurut Yusron, mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyad. Dari Riyad ke Madinah, mereka ditangkap di dalam bus, kata Yusron. Dari hasil pemeriksaan aparat keamanan, diketahui mereka menggunakan atribut haji palsu. Gelang haji palsu, kartu ID palsu dan ada juga yang memalsukan visa haji. Terang Yusron. Dari 37 orang itu, ada seorang koordinator berinisial SJ. Dia menggunakan visa multiple yang berlaku untuk satu tahun. Jadi setelah tiga bulan kembali ke Indonesia, terus bisa kembali lagi. Ujarnya. Selain SJ, lanjutnya, ada satu orang koordinator lainnya yang sedang diburu inisial TL. 37 orang yang sudah ditangkap saat ini sedang diperiksa kepolisian. Di sini proses pemeriksaan cepat, kata dia. Menurut Yusron, sebelum penangkapan 37 orang ini, ada juga 19 orang yang diamankan namun dibebaskan kembali karena tidak terbukti mereka akan berhaji. Mereka mengaku akan pergi ke keluarganya di jeda, tim KJRI berhasil membantu mereka untuk dibebaskan. Kami minta mereka segera pulang dan tidak coba-coba untuk berhaji, katanya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!